Halo teman-teman, balik lagi ke channel Garasi One World, kalian tahu itu Pespa apa? Ya, jadi ini adalah Pespa GL, ataupun biasa orang bilang itu VLA, ataupun Grade Lusso Jadi ini beberapa tahun yang lalu, sekitar kurang lebih 5 tahun yang lalu, aku pernah merestorasi Pespa ini Jadi, untuk di video kali ini, aku akan melakukan sebuah review tipis lah ya, bagaimana kondisinya setelah 5 tahun Oke, jadi ini adalah Pespa GL-nya, dia memiliki bodyset original, termasuk spotboard, tepong kanan-kiri, dan juga stank Dengan warna white ivory, mengikuti seperti warna aslinya Pespa VLA, dan juga di finishing dengan clear coat, yaitu gelasurit HS Di bagian depan sini, ini ada sedikit perubahan, kemarin setelah di restorasi, dia memakai masih ban standarnya, yaitu Swalo Ini diganti sama pemiliknya, memakai ban delitar dengan ukuran 190-10, dan diganti velg blower ya, jadi ini buatan lokal yang ini Dan untuk di bagian spotboard, bagian spotboard disini, spotboardnya original dari VLA, cuman udah ada sedikit lecet disini Ini adalah lecet pemakaian setelah 5 tahun ya, disini Dan untuk listnya ini, disini listnya kemarin aku memakai list dari Chief Italy Ini produk Italy, ini gak tau aku ini Ori atau enggak Dan untuk di bagian shock, shock breaker, di depan kemarin memakai dan motor untuk Pespa Sprint Dan untuk pairnya, pairnya masih bawaan original, termasuk juga foreknya, foreknya masih bawaan dari VLA Dan ini, untuk tutup foreknya ini, memakai merek Cupini gak salah ya, ini original juga, kondisinya udah ada karat-karat ini setelah 5 tahun ya Untuk jengger disini, jenggernya memakai untuk Pespa GL, tapi ini buatan lokal Jadi perbedaan jengger spotboard PGL dan juga Sprint ataupun Super seperti ini Jadi ini biasanya diperuntukkan untuk Sprint tahun tua, kalau gak salah aku yang tahun 1968 gitu Dia pakai yang seperti ini, dia lebih besar dibandingkan untuk Super Di bagian depannya, disini masih original semua Ini list saim depannya ini, memakai produk lokal kemarin Ini bahan plastik chrome Dan untuk emblem Pespa GL ini, kemarin ini mereknya itu Bomisa gak salah ya Ini original juga, ini untuk simbol pecoretnya Ini kemarin pakai lokal juga, repro, ini bukan aslinya Klaxonnya ini masih original, cuman bukan originalnya Pespa GL ya Disini masih original Pespa, dia pakai IGM 0785 KMA Ini masih original Dan untuk originalnya VLA, kalau gak salah itu aku Kalau gak salah yang model kembang Kalau gak salah, bisa kalian koreksi nanti di kolom komentar ya Bagian tengahnya ini, ini kaca, eh bukan kaca Ini apa namanya, kunci stang ya Kunci stangnya masih dalam tahap pencarian Karena dari dulu pertama restorasi juga Kunci stangnya ini belum dapat sampai sekarang Gantungan ban sirep ini juga lokal Termasuk juga ban dan juga velg Velgnya ori dari Piegio Masuk ke list List triplang Ini juga lokal Lokalan ya Ini pakai metal plus Pijakan rimnya Karik pijakan rim Juga ini Karik ini di tengah juga memakai metal plus Dan juga untuk footstep Ini lokal Nah jadi seperti ini kondisinya Setelah 5 tahun kurang lebih ya Disini udah banyak-banyak karat Ini udah mulai timbul karat Disini Ini udah mulai retak Dan ini cukup dibilang awet Biasanya kalau umur segini Decknya itu udah mulai ngangkat Udah mulai Atau baling lah Dia gini Berbentuk kapal dia jadinya Masuk ke bagian stang Stang disini Memakai headstock Dari Vespa GL juga Cuman di bagian bawahnya disini Untuk tutupnya sudah tidak ada Udah hilang Memang dari dulu bawaannya Memang gak ada Jadi masih tahap pencarian ya Jadi disini Untuk ring lampu Ini lokal Dan juga untuk Kaca lampunya masih original Original CM Dan juga handle close Handle close lokalan Hand gripnya ini Repro Sebenarnya juga ini produk lokal Cuman ini bermerek Vaglia ya Aslinya Vaglia Vaglia memang aslinya Dan untuk switchnya juga lokal Ini udah ada sedikit Ada sedikit keriting lah ya Ini karena Masuk hujan Panas segala macem Jadi agak udah mulai tercongkel Setelah restorasi Dia memakai jog Kemarin Modifat Jadi modifat dari Jok PX Sva PX Diganti agak lebih Runcing sedikit Dimiripkan seperti ini Dan terakhir kemarin Ada sedikit trouble Rusak lah Joknya Jadi diganti Sama jok Piagio Nah untuk jok Piagio ini Ini repro Ini repro Dan aku dapatkan Di langganan Langganan kebiasa Kalian bisa cek Instagramnya Di Rusli Roots Bisa kalian order Disana Ini joknya PO Kalian bisa tanya Langsung ke orangnya Dan untuk di bagian dalam Nah ini di bagian dalamnya Ini udah mulai Karat-karat Nah disini juga Udah mulai timbul Karat-karat Disini Karat-karat 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 Dan di dalam itu Untuk saringan Bensinnya Dia menggunakan Masih menggunakan kaca Jadi untuk saringannya Itu ada kaca Di dalam Di bawah Karat-karat Dan untuk cok Disini Coknya pakai Lokalan Ini tidak asli lagi Lanjut ke bagian Tepong Tepong kiri Tepong barang Disini Ini full original Ini termasuk tadi Listnya Listnya masih pakai chip Sama seperti Yang di depan Dan juga untuk Ini Apa sih namanya ini Jambul ya Jambul kan bilang ini namanya Jambul untuk Tepong ini Dan ini Ini pakai lokal Nah itu untuk Pespa GL Berbeda dengan Pespa Sprint Jadi Untuk kunciannya ini Dia lebih mirip dengan VBB ya VBB dan keturunannya lah Seperti itu Dan untuk karet-karet Untuk karetnya Aku pakai disini Metal plus Yang ini Warna abu-abu Begitu juga dengan Tepong sebelah kanan Bagian mesin Ini karetnya juga pakai Masih pakai metal plus Dan juga listnya Pakai chip Italia Aku menjelaskan Perbedaan Tepong Sprint Dengan tepong GL Karena Ada beberapa Lekukan yang Tidak sama ya Jadi seperti ini Kalau bisa kalian lihat Disini Lekukannya ini Nah ini lekukannya Kalau Pespa GL Dia lekukannya ke dalam Dan ada dua ini lekukannya Nah kalau Sprint Ini Lekukannya ini Dia keluar Keluar sini Jadi Tidak dua Gini dia Dan untuk stripnya sama Sama seperti Pespa Sprint Bedanya hanya ini Bedanya Untuk Apa sih namanya ini Untuk Kebulatannya lah ya Ini lebih bulat sedikit Dibanding dengan Sprint Jadi Dia jadi Cenderung lebih bulat Dibanding dengan Sprint Sekarang kita masuk ke Besin Nah ini disini Oke untuk mesin disini Kemarin ada sedikit trouble ya Jadi setelah Kurang lebih lima tahun Baru kemarin ada trouble Jadi Ini jarang-jarang terjadi juga sih Kemarin itu Askeraknya ataupun Korasnya Itu pennya patah Bisa patah di dalam Jadi kemarin udah kita bongkar Kita ganti pen baru Dan yang shocker baru Jadi ini kondisi mesinnya Kondisi mesin original VLA Tentang nomor mesinnya disini Itu asli VLA Dan juga Full set original Kecuali Kipas Kipas Kipasnya ini Maka kipas Vitalia Lokal ya Vitalia Dan juga Untuk tutup Blok Tutup silindernya Ini pakai Ini aslinya Kaleng ya Bukan plastik Ini Tutup kipas Dan juga Oil Ini Vitalia Ini juga lokal Ini Untuk terminal kabelnya Ini aslinya Untuk Vespa 77 Ataupun PX Jadi selain itu semua Mesin Original Sama itu dengan Selahan Ataupun Engkol ini Itu masih original Itu untuk bagian mesin Itu dia disini Tertulis Grain Lusso Jadi biasanya Kalau Vespa Super Vespa Sprint Itu di belakangnya Sini Di belakangnya Dia ditulis Dibikin situ 150 Sprint Atau 150 Super Jadi untuk Varian GL Disini Ditulis Grand Lusso Dan kita sekarang Ke bagian Lampu stop Lampu stop Belakangnya Original Yaitu CM Nah ini Sedikit perbedaan Antara Vespa GL Dan Vespa Super Untuk Vespa Super Dia tidak ada ininya Topinya ini Tidak ada Jadi untuk GL Dia pakai Seperti ini Dan untuk Satu lagi Yang untuk original Dia pasti memiliki Lampu mata kucing Disini ya Jadi ini ada Reflektor lampunya Disini Kalau kalian beli Lokalan Ini tidak ada Disini Ini polos Sama seperti Ban belakang Sama seperti Ban depan Dia pakai Deliter 190 Dan juga Velg blower Lokalan Dan untuk Kenal port Kenal port Dia pakai RDGM Dan motor Khususnya Untuk kenal port PX Dan XL Ini Kondisinya Sudah cukup Lumayan Mengenaskan Karena sudah 5 tahun Oke Jadi sekian dulu Review singkat Tentang bagaimana Kondisi Tespagel ini Setelah Di Restorasi Selama 5 tahun Jadi Menurutku Menurutku Ini Masih Dikategorikan Wajar Dengan Karat Dan beberapa Lisel Ecek Di Beberapa Bagian Jadi Ini Kategori Wajar Dan Mungkin Video ini Bermanfaat Semoga Bisa Menjadi Referensi Buat Kalian Semua Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai